Kementerian Pertanian memastikan stok beras pada tahun 2021 mendatang aman. Kementan telah mengatur musim tanam di tahun 2021, sehingga musim panen akan tepat waktu dengan antisipasi cuaca yang ada. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, pada tahun 2021 terdapat 8 hektare lahan yang akan ditanam padi. Syahrul memastikan nantinya di musim panen 1 akan tersedia 18,5 juta ton beras untuk bulan Januari hingga Juni 2021. Mentan mengklaim pihaknya telah mengantisipasi berbagai faktor cuaca yang merusak musim tanam dan musim panen, seperti kekeringan dan juga badai lanina, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait stok beras dalam negeri. Untuk MT1 2021 atau tahun depan itu, kami sudah masuk di sekitar Oktober-Mari. Jadi Oktober-Mari ini akan ada kurang lebih 8 juta ton, 8 juta hektare, kurang lebih 8 juta hektare yang akan kita tanam dan melakukan percepatan tanam agar mengejar musim yang ada. Walaupun ancaman lanina ada, tapi kita juga mempunyai konsep untuk menghadapinya. Kemarin ancaman kita adalah ancaman kekeringan. Oleh karena itu, kita mengejar di mana hasil pencitraan satelit atau PMKM.